Sekarang kita ke konsep berikutnya, yang ini, blockchain. Jadi, blockchain itu ada blockchain publik dan blockchain private. Nah, kita bicara ke blockchain publik dulu. Dan nanti kita coba untuk kuliah berikutnya, blockchain yang publik atau blockchain yang private, yang cocok digunakan di dalam bidang kearchipan, archip digital atau archip elektronik. Kita bicara yang publik blockchain dulu. Nah, di dalam publik blockchain ini, tingkat keamanannya sangat tinggi karena penggunanya tidak terbatas. Dan ini ya, karena konsep dari blockchain publik ini terbuka, maka publik siapa saja yang ingin menjadi user, pengguna dari blockchain ini bisa. Nanti saya kasih contohnya, kira-kira seperti apa sih blockchain publik ini ya. Nah, ini di dalam blockchain publik ini ada satu sifat yang disebut sifat anonim. Jadi, pengguna-pengguna itu bersifat anonim. Jadi, data pribadi itu tidak terekam di dalam database di blockchain publik ini. Karena ketika kita mendaftar menjadi pengguna, itu kita tidak perlu memberikan identitas. Dan semua identitas Anda itu tetap tersembunyi. Dan di dalam blockchain publik ini memang tidak menerima dan tidak bisa melacak data yang disampaikan oleh user. Oleh karena itu, maka user tidak perlu menampilkan data-data dirinya untuk menjadi pengguna dari blockchain publik ini. Di dalam blockchain publik ini tidak ada aturan yang mengikat. Seperti nanti di blockchain private. Jadi, tidak ada batasan. Nanti saya kasih contoh seperti apa sih. Nah, di dalam ini blockchain publik, maka tingkat transparansinya itu penuh. Dan begini, setiap user atau blockchain publik, ini setiap user bisa melihat database yang disimpan di tadi, buku besar tadi ya. Sifat dari blockchain karena desentralisasi ini, maka tidak ada ini ya, tidak ada data yang terpusat. hanya adalah dalam satu server. Tetapi data itu tersimpan di dalam blok-blok tadi. Makanya disebut blockchain tadi. Atau sering disebut nodal. Jadi, setiap-setiap blok itu ada server semacam penyimpan dari data-data penggunanya. Kemudian, di dalam blockchain publik ini, ketika data itu di-input, maka tidak dapat diubah. Penyebar luasan dari data itu tidak seperti pendekatan client-server. Jadi, server-client-client-server. Tapi semua blok-blok-blok itu bisa berpartisipasi, bisa ikut mengoreksi, bisa ikut mengontrol, bisa mengikut memvalidasi dari proses transaksi yang terjadi atau yang terjadi dengan menggunakan data-data di dalam blok-blok tadi. Atau database di blok-blok tadi ini. Ya, ini yang bersifat publik. Nah, kemudian yang blockchain pribadi, ya, private blockchain ini, ini dikelola oleh administrator. Seperti database tadi ya. Jadi, ada seorang pengendali, semacam administrator jaringan, dan setiap yang akan bergabung atau menjadi user, maka dia harus meminta izin dari administrator ini. Ini yang bersifat blockchain pribadi. Jadi, di dalam blockchain pribadi, ini masing-masing entitas, masing-masing pengguna, kalau dia lebih dari satu, maka pengguna itu bisa mengendalikan masing-masing jaringan. Sehingga, antara blok itu ada ketergantungan dengan blok-blok yang lain. Antara user yang satu, ada ketergantungan dengan user-user yang lain. Nah, karena blockchain pribadi ini lebih menekankan pada private, maka setiap user atau pengguna yang akan berpartisipasi di dalam proses transaksi di lingkungan blockchain pribadi ini, maka harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang, kalau di Indonesia, SOP ya. Ada SOP-nya, ada tata caranya, kalau mau menjadi anggota itu harus begini, kalau mau mengakses itu harus begini, dan seterusnya, dan seterusnya ini. Karena ini sifatnya private, blockchain private. Ini fitur-fitur yang ada di dalam blockchain pribadi, jadi ini bersifat privacy penuh, jadi hanya user yang terdaftar, yang bisa mengakses, data-data yang disimpan di dalam blockchain private ini. Dan blockchain private atau private blockchain ini terpusat. Dan di sana ada admin-nya, ada pengendalinya, seperti di dalam database ini. Dan biasanya di blockchain pribadi, ini transaksinya lebih cepat. Karena antar node, antar data-data yang disimpan di masing-masing blog-blog, server itu mudah diakses. Karena antar blog itu tidak ada penghalang, kecuali kalau yang terpusat, di dalam database, atau server database yang terpusat, itu ada penghalang yang misalnya, kalau mau mengakses harus jijin, harus ada otoritas dari admin, dan seterusnya. Nah, blockchain pribadi ini lebih stabil dibandingkan dengan blockchain yang publik. Karena stabilitas dari blockchain pribadi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain ini ya, atau organisasi manapun yang menggunakan blockchain pribadi ini. Oke. Sekarang kita kasih contoh. Yang publik, untuk akses, siapapun dapat mengakses, membaca, menulis, berpartisipasi untuk yang public blockchain ini. Kemudian, aktor jaringan, atau admin, atau orang yang terlibat di dalam, atau pengguna yang terlibat di dalam blockchain yang bersifat public, public blockchain ini, satu sama lain tidak mengenal. Berbeda dengan private. Kalau private blockchain ini, antar satu entitas, atau antar satu user itu, saling-saling mengenal. Kalau yang public, ini terdesentralisasi. Kalau yang private, ini tercentralisasi. Ini sama persis, seperti database. kecepatan dari public blockchain ini rendah. Karena penggunanya bisa siapa saja, dibanding dengan private blockchain. Karena penggunanya terbatas, maka kecepatan, akses, input, output, dan seterusnya itu lebih cepat. Nah, keamanannya, untuk public blockchain, ini lebih aman. Karena masing-masing, apa, blog-blog itu, mempunyai kendali, mempunyai kontrol, terhadap data-data yang, yang, apa, yang diakses, di dalam database tersebut. Nah, kalau yang private, ini, apa, kurang aman. karena, yang mengontrol hanya, satu orang ya. Karena ini mudahnya, terpusat, seperti database, itu. Nah, ini, konsumsi energi listrik, untuk public blockchain, ini lebih, lebih besar. Dibanding dengan private blockchain, ini lebih, lebih kecil. Nah, contohnya, ini bitcoin. Ya, ini ada, Ethereum. Ya, Anda sudah, tahu apa itu bitcoin? Coba, ingin menjawab Pak, saya, Vivi. Iya. Bitcoin itu, biasa dikenal, mata uang crypto, mata uang digital, terus, orang-orang, bisa menggunakannya, untuk membeli produk, ataupun layanan. Dan nantinya, semua transaksi, yang dilakukan, dengan bitcoin, akan tercatat, dalam, blockchain, yang bersifat publik. Jadi, bank-bank, yang menggunakan, seperti misalnya, ini ya, ini, live-in mandiri, atau, BPD, DIY mobile, itu, menggunakan, ini ya, menggunakan, blockchain, private blockchain, ini, ya, di bidang, di bidang, energi, ini salah satunya, nama, nama aplikasinya, EWP, kemudian, di bidang asuransi, ya, itu, menggunakan, B, 3I, dan seterusnya, ya, ini, blockchain, yang bersifat, pribadi, ya, private blockchain. Nah, sekarang saya tanya, sebelum saya akhiri, ya, kalau, kalau database, itu sudah jelas ya, database management system, itu, banyak digunakan di, apa, ilmu kita, di bidang keasipan. Nah, kalau blockchain, public blockchain, dengan private blockchain, lain, itu yang lebih, potensial, digunakan di dalam, bidang keasipan, yang mana? Ini, dengan melihat karakter-karakter ini, ada, tujuh karakter ini, kira-kira yang paling pas, yang mana? Atau, kedua-duanya bisa diterapkan? Isi menjawab, Bapak? Oke, siapa namanya? Saya, Andini Putri. Ya, silahkan, Mbak Andini. Kalau menurut saya, lebih cocok ke, private blockchain, karena, arsip sendiri itu kan, terutama ya, terutama arsip, dinamis itu kan, bersifat, private, dan juga, aksesnya itu, lebih terbatas, karena private itu sendiri, dan, private blockchain ini, aksesnya pun, perlu izin, dan juga, tidak, terpusat gitu. ya, betul. Kedua-duanya ini, bisa digunakan. Kalau yang ini, tadi sudah di, Mbak Andini, sudah menyebut, ini yang untuk, record management. Ya, arsip dinamis, baik itu aktif, maupun inaktif, pakai private. Tetapi, kalau arsip statis, ini lebih ke, public blockchain. Karena, arsip statis kan, ini ya Pak, lebih terbuka. Ya, ini. Jadi nanti, coba, kuliah berikutnya, nanti, kita, kita bedah lebih dalam, kira-kira, seperti apa, kalau ini diterapkan, karena di Indonesia, belum, belum diterapkan, kalau di Indonesia, lebih ke, menggunakan database, management system. Ya. Oke. Oke.